Asyadu an la ilaha illallah Kecuali Mantaba yang bertaubat Wa amana dan dia kembali beriman kepada Allah Wa amila salihan dan dia beramal soleh Tiga hal Taubat kembali beriman kepada Allah Karena hakikatnya orang yang bermaksud sedang tak beriman sama Allah Hakikatnya orang yang bermaksud sedang tak beriman Kenapa? Kagaimana kita? Kita beriman kepada Allah Kita meyakini bahwasannya Allah melihat kita Berani kita maksud Berarti kan seakan-akan kita menunjukkan Ya Allah engkau sedang tak melihat saya Maka iman kita tergores ketika itu Alain sebab itu tiga syarat yang diberikan oleh Allah Illa mentaba Obat Wa amana Beriman kepada Allah kembali Wa amila salihan Dan beramal yang soleh Wasakah Soldakah Sedekah Itu dikatakan dapat mengampuni dosa Sedekah dapat mengampuni dosa Wa amila salihan Fa innahu yatubu ilallahi mataba Wa amila salihan fa ula'ika Orang-orang yang semisal itu Yang tiga ini Fa ula'ika yubad dilullahu sayiatihim hasanat Yang mereka lakukan membunuh Yang mereka lakukan ketika berzina Itu diubah oleh Allah SWT Malah perbuatan buruk mereka dianggap sebagai perbuatan baik Kalau mereka melakukan tiga hal ini Bukan artinya kita pandi-pandian Zina aja dulu Nanti tobat Amal baik Kepas awak zina mati Selesai Jangan main-main masalah Maksiat Jangan seakan-akan kita yang ngatur Mau kapan kita mau tobat Mau kapan kita mau Tidak Tugas kita menjauhkan diri kita daripada maksiat Kalau pun terjatuh Itu yang kita lakukan Taubat Beriman Dan Beramal soleh Lalu kata Nabi SAW Dan beramallah dengan manusia Dengan akhlak yang paling baik Cara mengikuti akhlak yang terbaik adalah Dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mudah-mudahan insyaAllah Dosa-dosa kita diapuni oleh Allah SWT Khususnya bulan Rajab Bulannya Istighfar Kita banyak memohon kepada Allah SWT Di bulan ini Agar dosa-dosa kita Khususnya sebelum masa ulama secara Ramadan, telah diampuni oleh Allah SWT, ala hadini akhili jamil syamil akhiratul diwal akhirat wa ila khadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha